Intro Sekarang aku dan Bibi akan bertemu dengan istri Pak Elon yang bekerja sebagai kepala sekolah Let's go para survivor Wah ternyata di sekolah ini ada kegiatan senam para survivor Waduh ibu kepala sekolahnya mana ya Yubi kita akan senam dulu deh Lumayan kan sambil membakar lemak Siap Bensu Mumpung lagi ada kegiatan nih Kita lahraga dulu yuk Yuk semangat Lombay seslambay Lombay seslambay Lombay seslambay Pakai dua tangan Ayo senam Senam ceria Cekatan Asik Lanjut terus geng Satu Dua Tiga Empat Ayo adik-adik Semangat ya Baik-adik Lalu bilang asik Asik Oh iya Oh iya Oke oke Ini ibu kokos Iya betul Saya sendiri Oh iya 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 Ini kebetulan tadi saya udah sama bapak Iya Ketemu sama bapak Iya Saya Ruben Bu, kenalin ya. Ini istrinya Pak Elon, Bu Kokoy. Oh iya, istrinya Pak Elon, Bu Kokoy. Ini kebetulan anak-anak lagi tiap hari Sabtu itu suka mengadakan selam bersama. Ibu ngantar anak atau gimana disini? Enggak, saya jadi kepala sekolah disini. Sebagai kepala sekolah kebetulan dikasih amanah sama Allah ditempatin disini. Jadi ibu kepala sekolah? Iya, iya. Oke, ini sebenarnya saya surprise juga karena tadi saya ketemu bapak. Bapak gak cerita apa-apa tentang kondisi ibu. Iya. Ternyata ibu juga tidak bisa melihat. Ya Tuhan, ternyata ibu kokoy juga memiliki keterbatasan yang sama dengan suaminya. Ya itu tidak bisa melihat. Maaf ya Bu. Dari kapan? Saya tidak melihat sejak lahir. Karena waktu dilahirkan juga orang tua saya tidak tahu bahwa saya tidak melihat. Karena ciri-ciri mata saya, fisik saya enggak seperti anak-anak yang cacat. Nah ketahuannya pas usia 40 hari. Ketika dikasih kerencing-kerencing enggak melihat. Jadi biasanya kan kalau kerencing-kerencing respon ke kiri ke kanan ini enggak. Cuma goyang-goyang aja tanpa kesadar. Jadi ibu sama sekali di usia ibu yang sekarang berapa tahun? Sekarang hampir 44 nanti Juni. 44 tahun belum pernah melihat bagaimana dunia. Iya begitulah. Hanya bisa mendengar dan kata-kata orang. Itu aja. Ini saya semakin menjadi tertarik untuk mengenal sosok ibu lebih dalam lagi. Nah sekarang ini apa lagi jam ibu? Setelah dari olahraga apa lagi? Nanti ada vocational. Kami mempunyai program banyak diantaranya Tata Rias. Jadi anak-anak yang Tuna Rungu yang tidak mendengar itu kita dilatih menjadi anak-anak yang profesional bisa merias pengantin. Sorry ibu kalau saya boleh tanya. Tata Rias dan makeup ini untuk semua Tuna Netra atau? Untuk semua tetap campur. Tuna Netra yang tidak melihat seperti saya. Kemudian Tuna Rungu dan Tuna Wicara yang tidak bisa mendengar dan melihat. Kemudian berbicara. Kemudian Tuna Grahita terbelakang mental. Idiot bahasanya ada. Yang mampu latih, mampu didik dan mampu rawat. Nah kemudian ada juga Tuna Daksa yang tadi pakai kursi roda. Yang tangannya atau kakinya kurang berfungsi bukan tidak kurang berfungsi. Yaitu ada Zikra ya. Hai semuanya. Halo. Ya. Ya. Yang membawakan sebuah lagu nih. Siapa? Untuk Bukokoy boleh nggak? Oh boleh. Siapa namanya? Lian Kak. Oh coba maju sini. Coba maju. Coba maju. Mau kasih hadiah apa? Sudah tutup. Lian. Mau kasih hadiah apa Pak Bukokoy? Satu buah lagu Kak? Apa? Apa judulnya? Suratan? Suratan. Coba. 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 Coba mulai. Satu. Dua. Tiga. Ingin ku menang. Saat ku terpaku. Mengenangkan nasib. Diri yang tiada hati. Tak pernah ku nikmati. Megahnya dunia. Bahkan ku tak pernah tahu. Cantiknya raun wajahmu. Mengapa aku terlahir ke dunia ini? Walaupun adik kecil ini juga punya niat padu. Tapi ia memiliki suara yang merdu. Tetap semangat ya saya. Pernah ku sesali. Namun itu tiada arti. Ini aku sadari. Semua itu. Suratan darinya. Setelah ini akan ada pelajaran pick up. Ya betul. Untuk mereka-mereka yang bersekolah. Untuk tunarungu. Untuk tunarungu ya. Ya. Yang tidak mendengar dan tidak bisa berbicara. Oke. Kita akan lihat sesaat lagi yang jadi survivor. Let's get lost. Let's go. Oke para survivor. Sekarang kita lanjut lagi untuk melihat kegiatan Tata Rias. Let's go. Oh ini lagi pada belajar pick up. Ya. Inilah salah satu keterampilan vocational. Di antaranya ini adalah Tata Rias. Yang fungsinya ketika anak-anak keluar dari sekolah sini. Sudah mempunyai bekal yang matang bagi dirinya sendiri. Dan mencari penghasilan bagi dia ini. Ya. Mereka ini kan bermasalah dengan pendengaran. Mereka bermasalah dengan? Ya. Ada yang datang ibu buruknya. Sudah cukup. Oh. Oh gitu. Lihat mereka para survivor. Walaupun mereka memiliki terbatasan. Tapi di sekolah ini mereka diajarkan beberapa praktik yang bisa mereka gunakan kelaku. Contohnya seperti ini. Mereka belajar Tata Rias. Oke. Karena ibu adalah guru yang hebat. Saya mau lihat bagaimana murid ibu bisa ngedandanin bibi. Bisa atau enggak. Tapi dandan cowok ya. Make up cowok ya kan. Coba kita lihat yuk. Make up bibi. Oke. Oke yuk. Satu. Dua. Tiga. Let's go. Sekarang giliran bibi yang didandani nih para survivor. Kira-kira jadi gimana ya. Aduh. Pelan-pelan dong adik-adik. Kak bibi mau di make up-in kayak apa ya. Coba lihat hasilnya. Bagus. Bagus. Ini bagus banget Bi. Bagus. 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 Iya bagus. Ini buat kepesta juga boleh. Bagus. Bagus. Oke. Makanya keju. Topuk tangan. Ini anak sebenernya emang makeupnya nggak kayak gini. Anak-anak pasti bercanda. Iya kan. Udah. gann. Emang kayak apa. Tami-tami coba lihat dong, Tam Kok kayak kucing? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Wow 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 Siapa ini? Neng, oh ini anak saya Anaknya cuma satu ini aja Iya, tapi kami punya anak angkat dua Hmm Oh ini sekarang waktunya Ibu pulang Iya Kalau saya ikutan boleh gak? Boleh, boleh sekali Boleh Tapi kalau ini kan si Lemi bawa mobilnya hanya deket-deket aja kan ya Betul Baik, kalau kayak gitu para Survivor Nanti kita akan lanjutin lagi Kira-kira seperti apa Ini yang membuat kami tertarik Akhirnya ingin mengenal Sosok Ibu beserta keluarga ya Iya Bu ya, kita ngobrol lagi Bila-bila kita masih bisa ketemu Bapak nih Hanya di Survivor, let's go Let's go Yeay Loh Ibu ngerasanya gimana? Kau itu mateng atau? Beda dari wanginya Oh gitu? Iya Oh jadi ini setiap masak Ibu yang ngelakuin semua Bu? Iya Enggak sih, semua masaknya hampir Hampir semua Ibu yang ngelakuin kalau masak? Iya betul Survivor, let's get lost Let's go Aaaah Hahaha Hahaha Tidak 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 Tidak